Ikolah seorang wargo Moro Jambi inisial BH yang ditangkap aparat Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Lantas ditetapkan sebagai tersangko kasus asusila. Saat ikodio masih menjalani penyidikan di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Sering penanganan dikatakan Direktur Diteres Krimum Kombes Pol Benediktus Anies Purnawan. Kini diketahui bahwa korban ada belasan orang. Yang mulunya hanya diketahui empat orang. Dan dari sebanyak korban Iko baru seorangnya melapor ke Polda Jambi. Yang melapor satu orang yang jadi saksi-saksi itu termasuk korban-korban. Ada beberapa korban yang lain. Yang kita ketahui dari hasil pemeriksaan ada belasan orang. Empat-empatnya sudah dicambulit? Empat-empatnya, ya. Setibui di rumah, ya? Tersangko beraksi dengan berperan mengaku-ngaku sebagai dukun yang bisa menggandakan duit. Untuk memperdaya korban, Tersangko selain membujuk rayu dengan kato-kato manis, juga menegukin minuman berakohol kepada korban yang katonyo sebagai ritual. Akibatnya korban mabuk hingga terlemas. Di saat itulah Tersangko memperkosa para korban. Doli Maulana, Jambi TV